Pengalaman kami, kasus-kasus kayak begini ini, perisiwanya malam. Tidak banyak orang yang ketika malam memang masih terbangun. Situasinya lumayan cepat, ya kan? Makanya kecepatan bekerja ini menentukan apa yang kita mau oleh. Dan ketika kami memang sendirian di sana hampir tiga hari, muter ke rawang, muter sini, titik, ini, titik itu, kami tidak hanya mendapatkan benda yang bisa dilihat, tapi juga mendapatkan benda yang bisa dipegang dan kami bawa ke kantor. Itu kami memanggil jasa marga kurang lebih dua jam kami punya. Terus akan ditindaklanjutin besok lusa dengan berbagai hari ini dan besok lusa dengan berbagai follow up permintaan data dan lain sebagainya. Walaupun kemarin kami sudah dikasih data, informasi yang kami butuhkan. Yang berikutnya adalah kami memberi kapolda dengan jasarannya. Kemarin ya? Kalau Pak Kapolda itu kemarin kurang lebih satu jam, habis itu berlanjut dengan timnya, kurang lebih sampai empat jam. Salah satunya yang memang dijelaskan adalah proses rekonstruksi. Nah, dari proses rekonstruksi itu walaupun sekilas, karena memang kami kebetulan tidak mengikuti, pemenasa juga diundang, saya nyatakan, saya tidak datang, tidak ada kebetulan itu lagi konsolidasi data untuk pemeriksaan kemarin, jasa marga maupun pihak kepolisian. Nah, di penjelasan 4 jam itu ada beberapa yang memang ada titik yang sama, ada titik yang berbeda. Titik yang berbeda ini ada dua perspektif. Perspektifnya memang mungkin saksi, barang bukti, keterangan, informasi yang berbeda, atau memang ada beberapa yang sujud pandangnya juga berbeda. Berbeda jauh, berbeda sedikit? Berbedanya enggak bisa saya sebutin jauh dan sedikit. Tapi memang ada yang sama, ada yang berbeda. Itu harus kita akui. Cuman memang, Komnasam memang turun duluan. Jadi saya pribadi itu 3-5 kali datang ke lokasi, termasuk juga mencocokkan dengan jam yang sama. Jadi hari terakhir itu kami di sana, jam mulai jam 11 sampai hampir jam 4 pagi. Itu di situ sama dengan Pak Beni ini bergadang di situ. Jadi kami susurin satu-satu begitu. Dan kami memang menyusurin lokasi itu mulai dari titik 0. Jadi titik Sentul sampai Kerawang, sampai area 50, sampai berlanjut ke area 57. Jadi memang luas. Dan itu memang butuh kerja keras bersama. Dan kami menemukan banyak hal yang menurut saya nantinya akan penting. Nah, karena kemarin juga kami panggil jasa marga dan pihak kepolisian, ini akan ada follow-up yang serius. Hari ini kami ketemu lagi dengan jasa marga. Sekaligus juga saya caktim, anda tim yang ketemu sama pihak FPI. Kalau ini Mas Soirul sedikit saja, titik-titik yang dalam rekonstruksi ada 4 titik, itu sama dengan temuan dari Komnas HAM atau tidak? Peristiwa-peristiwanya? Kami lebih luas. Oh, begitu. Jadi tidak berhenti di 4 titik, tapi ada titik yang lebih luas lagi? Ya, kami lebih luas karena memang fokusnya tidak hanya soal konteks peristiwa. Kalau semua orang kan berdapat soal res area 50. Res area 50 itu kami dapat duluan sebenarnya. Yang kurang lebih informasinya yang di rekonstruksi itu, Om Latham datang duluan, dapat informasi duluan, dibantu oleh masyarakat di sana, dan kami terima kasih untuk itu. Makanya kami kembangkan sampai masuk ke Kerawang, termasuk juga kami kembangkan di area Sentul, terus 0 sampai 48 km di tol area itu, dan di titik-titik yang lain. Ya, Mas Soirul sedikit lagi. Kami tidak selengkap Komnas HAM begitu ya, tetapi beberapa media termasuk Kompas TV juga mencoba menyusuri bahwa kilometer 50 res area-nya pada jam-jam sekitar kejadian itu, bahkan sepanjang hari sebetulnya kan ramai, banyak orang. Jadi sebetulnya banyak saksi mata sebetulnya. Betul begitu ya, Mas Soirul ya? Temuan Komnas HAM juga? Saksi mata banyak, tapi ingat malam itu malam sengen, yang katanya masyarakat di situ jauh lebih tepi daripada kalau kita tingin malam Sabtu atau malam Minggu. Ya, tapi Komnas HAM menemukan saksi yang melihat beberapa media kan mengatakan di res area kilometer 50 ini, enam orang ini masih hidup, empat sehat-sehat saja, dua pinjang. Hal yang sama tidak ditemui oleh Komnas HAM, Mas Soirul. Saya menemukan informasi yang lebih detail dari yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu. Ya, tapi masih hidup di kilometer 50. Kami menemukan informasi yang jauh lebih detail, karena memang sebelum masyarakat pada susah untuk dibintain keterangan, kami turun duluan dan kami memeriksa duluan lebih dari lima atau enam orang, dan kami cocokkan satu dengan yang lain, ternyata informasinya sama, makanya kami cukup percaya diri soal periksa res area 50. Tapi tidak hanya di situ sebenarnya yang kami juga dapat cukup lumayan banyak, termasuk juga di luar jalan tol. Mulai di area kerawang itu, tim dan saya dengan metode tertentu, dengan alat tertentu yang jarang dipakai juga oleh Komnas HAM, kami, ya saya pribadi misalkan dengan tim jalan kaki sampai mungkin lima kilometer kali ya. Itu untuk nyusurin pelan-pelan wilayah itu, apa yang terjadi, kami cek. Kami juga tanya ke berbagai pihak yang kami susurin, termasuk kepada penjual buah, penjual pedagang kaki lima, hotel, Alpharmat, Alphamidi, dan sebagainya itu. Jadi memang banyak informasi yang kami dapatkan. Termasuk benda yang tidak hanya bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang. Apa maksudnya itu, Mas Soehro? Ya kalau dilihat itu kan, kayak video kan cuma bisa dilihat. Atau orang bisa ngobrol kalau keterangan. Tapi ini benda yang bisa dipegang. Jadi bisa dipegang, bisa kami bawa ke kantor, nanti kami uji dengan ahli. Proyektif maksudnya? Ya nanti ditunggu saja hasilnya apa, kami mendapatkan itu. Karena kami begini, pengalaman kami, kasus-kasus kayak begini ini, peristiwanya malam. Tidak banyak orang yang ketika malam memang masih terbangun. Situasinya lumayan cepat. Ya kan? Makanya kecepatan bekerja ini menentukan apa yang kita peroleh. Dan ketika kami memang stand-by di sana hampir 3 hari, muter ke rawang, muter sini, titik, ini, titik itu, kami tidak hanya mendapatkan benda yang bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang dan kami bawa ke kantor. Oke. Kalau keterangan susah daripada saksi, biasanya kan orang yang memberikan keterangan ketika ada di lapangan. Temuan Komnas HAM, kenapa masyarakat agak khawatir mungkin, agak takut mungkin, memberikan keterangan kepada siapapun, walaupun mungkin sudah dijelaskan, kami kepolisian, kami dari Komnas HAM, Mas Hairul, kenapa mereka agak takut mungkin? Itu di wilayah sana, setelah pemberitaannya memang lebih terbuka, memang banyak yang terus susah ngomong. Nah, Komnas HAM kan sebelum ada pemberitaan, sudah turun duluan. Makanya tidak mengalami kesusahan. Jadi, informasi-informasi inilah yang kemudian sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Baik. Pemeriksaan kemudian dilakukan oleh Komnas HAM juga, berkaitan dengan Pak Fadil Imran, Kapolda Metro, dan juga Dirut Jasa Mar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!